Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah senang sekali saya Ratnalisti Tentunya kembali hadir di tengah keluarga Anda Tentunya di program yang luar biasa Karena disini kita akan sama-sama belajar Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik Dengan cara memperbaiki akhlak dan perilaku sehari-hari Dimana lagi kalau bukan di bengkel akhlak Dan seperti biasa telah hadir guru kita bersama Yaitu Bapak Ustadz Dano Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Dan hari ini nanti kita akan membahas penyakit jaman now Nah, judulnya aja udah kekinian Pak Ustadz Biasanya kita ini ibu-ibu jaman sekarang itu sering galau Bukannya ibu-ibu ya tapi semua remaja pun begitu Galau, susah tidur Apalagi ya, suka menyebarkan huaks Terlalu cepat percaya huaks itu juga penyakit-penyakit jaman now Nah, bagaimana cara mengatasinya nanti Kita akan sama-sama bertanya pada Ustadz Dano Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan Siapa bintang tamu kita hari ini? Di sebelah saya sudah ada Neng cantik yaitu Neng Kece Assalamualaikum Waalaikumsalam Neng Kece ini adalah salah satu personil dari grup vokal Tiga orang cewek cantik yang namanya Wong Tae Lu Pak Ustadz, orang-orang sekarang ini kan karena zaman sosial media Maka banyak tersebarlah berita bohong atau huaks Nah, berawal dari huaks itu kadang-kadang kita jadi langsung muncul galau Kemudian kita jadi pengen segera menyebarkan Padahal belum tentu berita itu benar Menurut Pak Ustadz, seperti apa sih Pak penyakit jaman now itu? Apakah penyakit-penyakit ini itu emang benar-benar adanya baru sekarang ini? Atau dari dulu sudah ada tuh Pak Ustadz? Ya, sebenarnya dari dulu itu sudah ada sih ya Beda istilah mungkin Pak Ustadz Beda istilah Cuma yang menyebarkan hoak Biasanya itu kan sebenarnya itu bisa dikatakan fitnah Nah, fitnah sekarang itu bentukannya bukan lisan aja Tangan, jempol itu bisa menyebarkan fitnah juga Nanti dia bicara di akhirat ya Pak? Iya, dia akan membicarakan bertanggung jawab di akhirat Jadi istilahnya, kalau dia ikut menyebarkan ya silahkan aja Nanti akan bertanggung jawab Dia harus bertanggung jawab di akhirat Dia nggak bisa istilahnya cerita Saya kan dapat dari kiriman itu Tapi kan berasa kering banyaknya Tetap itu tidak boleh Kalau memang tidak tahu, nggak usah disebarin Kalau tidak tahu Banyak hal yang seperti itu Kadang-kadang itu kayak Hoak yang berbalut agama Itu juga banyak sekali Betul, betul Hoak yang berbalut agama itu Orang yang tidak tahu atau Keimanannya kurang disebarin Nah, padahal itu hanya Orang-orang dari kelompok tertentu Yang dia ingin eksis Sehingga akan meracuni Kita-kita yang memang Dasar agamanya memang kurang kuat Nah, itulah yang diinginkan Makanya penyebaran fitnah sekarang itu sudah Sudah ada di dekat Di sekitar kita Atau di dekat rumah kita Atau di dalam rumah kita Kalau itu sudah mulai tampak Itu ada sebenarnya bunyi satu-satu hadis Bukhari Muslim Jadi, kalau memang sudah ada fitnah Yang ada di sekitar rumah kita Muncul tampak Disitulah akhir zaman Jadi, sebenarnya fitnah itu sudah masuk Melalui HP kita Melalui sosmed dan sebagainya Dan itu kita saling menimpali Coba kalau kita terima dari WA Kalau itu memang meragukan Ya, sudah Stop saja Hapus saja seperti itu Jangan di blokir saja, Ustaz Kecuali kalau dari orang lain Kalau itu kan Biasanya masuk ke grup Dan sebagainya Nggak usah disebarin Nah, itu adalah belajar Awak itu tidak boleh Itu adalah penyebaran fitnah Fitnah itu lebih kejam Daripada pembunuhan Memang betul Daliran seperti itu Kalau pembunuhan itu Menghilangkan nyawa Walaupun itu dosa Dia sekali dia dosanya Tapi kalau fitnah Itu sudah menjelekan orang lain Itu sudah tertulis bahwa itu dosa Wala tajasasu Janganlah kamu Mencari-cari kesulitan Atau keburukan orang lain Allah itu sudah mengatakan Jangan Berarti diharamkan sebenarnya Oleh Allah Ta'ala Diharamkan Jadi seorang yang dia itu Hoak atau dia itu sebenarnya Mau menyebarkan sesuatu yang Tidak ada dasarnya Tidak ada dalilnya Tidak ada kebenarannya Itu sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala Nah, makanya disitu Harus kita tahu bahwa Lawung kita itu Mencari-cari keburukan aja Allah tidak menyukai Apalagi ini fitnah Dan fitnah ini Kalau disebarkan terus-menerus Ini akan menjadi Dosa jariah Dosa yang senantiasa Orang tersebut itu Akan menerima dosanya terus Ya, pemerintah saya ingatkan Untuk Anda yang ingin Mengajukan pertanyaan Untuk Pak Astadhanu Silahkan kirim Pertanyaan Anda Berupa video Lalu kirimkan video Anda Melalui email ke alamat Bengkel.aklak.nihu.com Atau ke WhatsApp 0816-736-920 Jangan lupa sebutkan nama Umur, status perkawinan Dan sudah berapa lama Anda mengalami keluhan sakitnya Kami akan kembali setelah Jadah berikut Tetap di Bengkel Ya, pemirsa Terima kasih Anda masih bersama Bengkel Aklak Dan kali ini tema kita adalah Penyakit zaman now Yaitu galau Susah tidur Yang berawal dari Huax yang tersebar di sosial media Nah, saya mau nanya nih Penyaman yang kece Pernah nggak ngalamin Penyakit zaman now Yang tadi disebutin Susah tidur Terus galau Gitu Kalau Susah tidur itu Menurut aku sih Bukan penyakit zaman now Karena Dari dulu udah Dari dulu udah Semenjak nyanyi sih Semenjak nyanyi Jadi suka begadang Karena siang buat malam-malam Buat siang Jadi Timbulah penyakit Susah tidur Jadi udah Karena kebiasaan Kalau misalnya nyanyi Selesai bubara nyanyi Kan biasanya tuh Panggung Jam 1 Jam 1 pagi Sekarang-sekarang ini ya Kalau dulu masih bisa Kalau sekarang-sekarang ini tuh Pak Ustadz Sampai 3 hari Bahkan tuh Sampai seminggu Nggak tidur Jadi Kita mermin Gini Kita mermin Tapi Matanya merem Cuman kayak nggak pulas gitu Ada Ada beberapa faktor sih Selain Selain Terbiasa Karena Karena nyanyi tadi kan Kebalik Hidupnya kebalik Terus pikiran juga Pikiran Pikiran apa itu Masalah biasanya Masalah Suami Orang tua Suami Sudah 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 Pak Ustadz Kan tadi bilang suami Pasangannya itu kemana Kok kesel Kan kalau ada di depan Di sekitar kita Tanya Ayah kok begini Atau sayang Kok begini-gini Kenapa Kan bisa diselesaikan Jadi pada saat itu Dia tuh kepengen Saya tuh hijrah Gitu Tapi Dia maunya cepet Seperti membalikan tangannya Kalau menurut aku tuh Sepelan-pelan gitu Dari misalnya Tempori dia Pembali proses Semua itu kan Step by step gitu Nggak bisa langsung Kita mau jadi bener Menurut saya Nggak bisa langsung Harus bener Nggak bisa Kalau menurut saya Jadi harus perlu Butuh waktu Butuh proses Semuanya Jalanin pelan-pelan Jadi dari Dari hal Saya kan penyanyi Memang penyanyi Dia tahu Saya penyanyi Dari disuruh Berhenti nyanyi Disuruh Mengurus rumah tangga Itu pelan-pelan Bisa Gampang Saya bilang Jangan kan pakai hijab Pakai cadar Yang kelihatan mata Ya pun Saya mau Saya bilang gitu Nanti kita itu Nggak bisa ketemu Ini siapa ya Kenal ya Pak Ustaz Harus dibuka dulu Oh Itu kalau Kalau saya Nggak boleh Nanti saya wakili Misalnya Ini siapa Neng Ntar Pak Ustaz Jadi sebenarnya Mbak Neng ini Sebenarnya baik Punya niatan baik Yang 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 harus Diajak Diskusi Itu sebenarnya Suaminya Boleh Istrinya Itu tidak Menyanyi lagi Kan gitu ya Dan itu saya turuti Sudah waktu itu Sudah sempat Berjalan Dua bulan Kan gitu Baru sih Cuma Setelah berhenti nyanyi Dua bulan Terus Tiba-tiba Kamu hijrah dong Apa Coba deh Aku pengen itu Kamu hijrahnya cepat Gitu Ya nggak bisa Pelan-pelan Kita tuh Masa tahu Berbuat baik aja Dulu Untuk diri sendiri Ini yang sekiranya Buat kita nih Ini bener Buat kita Ini enggak Itu aja Dulu maksud aku Gitu Pelan-pelan Dia nggak mau Akhirnya ribut 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 Sampai akhirnya Ribut besar Dia pergi Gitu Dia pergi Sehari Dua hari Sampai dua minggu Sampai lama Dua minggu Saya di rumah Sampai saya tuh Kesel Kalau saya bilang Kalau kamu udah Nggak suka sama saya Saya bilang Kembalikan Pada orangtuaku Mengelangin aja Saya gitu Jangan Diem Saya gini Jangan pergi Gitu Jangan Dikantung Saya kan masih punya orangtua Gitu Gak ada jelek-jelek Juga Siapa yang jelek Makanya Masa langsung Sampai Cantik Begini Terus Sampai mana tadi Sampai minta Dipulangin Oh gitu Terus Terus